Nah ini lanjutan dari kasus perundungan di SMA Duo nih lor Jadi keterangan dari Kepsek SMA Duo Batanghari Bantah itu bukan perundungan lor Jadi ini aksi buli dan perundungan siswi kelas 10 SMA Negeri Duo Batanghari Pada Sabtu lalu dibantah pihak sekolah Mus Mulyadi, Kepala Sekolah, membantah yang terjadi merupakan perundungan Ia mengatakan mereka bertikai dan duel satu lawan satu Dan dipertontonkan oleh teman-teman lainnya dan juga memvideokannya Oke, mana beritanya? Ini dia Aksi dugaan perundungan yang terjadi pada NH, siswi SMA N2 Batanghari Yang dijambak dan dipukul kepalanya hingga dihempaskan ke tada Yang dipertontonkan sejumlah temannya tanpa melakukan peleraian Dibantah Mus Mulyadi, Kepala SMA N2 Batanghari Ia mengatakan bahwa aksi tersebut dipastikan bukan perundungan Melainkan perkelahian duel Selain itu aksi mereka dilakukan di luar sekolah Mus Mulyadi mengetahui kejadian tersebut saat guru kelas Yang menceritakan aksi perkelahian tersebut Gimana perkelahian tersebut bermula saat di sekolah NH yang saat akan memasang tali sepatu di depan pintu S yang ingin melintas hingga membentak dan menantangnya untuk berkelahi Mus Mulyadi menjelaskan pihaknya akan melakukan tindakan pada Senin ini Untuk mempertemukan kedua siswa yang bertikai Namun tidak bisa dilakukan karena NH tidak masuk sekolah Lantaran trauma dan takut sekolah yang diduga mendapat ancaman dari S Kalau perundungan saya garis bawahi itu menurut kami bukan perundungan Karena anak itu ribut memang terjadi antara satu dengan yang lainnya Dua orang siswa yang berselisih paham sehingga terjadi hal itu Dan saya pastikan itu bukan perundungan Pihak sekolah menyikapi karena kejadian itu di sore hari pada hari Sabtu Tanggal 28 Oktober 2023 Maka pihak sekolah itu baru bisa melakukan tindakan Memanggil kedua anak yang terlibat berkelahi Bersama orang tuanya di hari Senin tanggal 30 Ya tanggal 30 hari ini Mediasi belum Pak? Sudah ketemu? Belum ya? Belum karena yang satu pihak yang atas nama anak kita Neti Hari ini tidak hadir di sekolah Dalam pembelajaran di sekolah Mus Mulyadi mengklaim bahwa aksi buli dan perundungan Selalu disosialisasikan Karena itu merupakan perbuatan tercela yang harus dihindari Selamat Riyadi, Cek TV Melaporkan Terima kasih telah menonton!